Partai pertama grup C Liga 3 kapal api zona jatim mempertemukan tim tuan rumah Persikoba Batu melawan Malang United. Partai yang berlangsung di lapangan agrupusuma kota batu ini berjalan cukup seru. Bahkan tim berjuluk Lang Putih yang mengenakan kostum biru langsung mendapatkan peluang emas untuk unggul pada menit ketiga usai mendapatkan hadiah penalti. Namun sayang tendangan penalti yang diambil oleh Rian Dermawan hanya menerpa Mr. Gawang. Kesialan Persikoba bertambah usai back Andre Saputra juga harus keluar lapangan usai kena kartu merah di menit ke-8 karena bersitegang dengan pemain Malang United. Meski bermain dengan 10 pemain namun Persikoba justru mampu menguasai permainan dan mencetak gol di menit ke-33 dari kaki pemain nomor punggung 13 Faraz Muhazi. Faraz berhasil menanduk bola udara dari sayap kiri meluncur mulus ke Gawang Malang United dan merubah skor menjadi 1-0 untuk Persikoba. Meski tercipta sejumlah peluang di babak kedua namun skor 1-0 untuk tuan rumah bertahan hingga wasit meniup beluit panjang. Pelatih Persikoba Batu, Agus, sangat bersyukur mampu mencuri poin penuh pada laga perdana sekaligus krusial tersebut. Meski bermain dengan 10 pemain, Laskar Elang Putih bermain bagus. Meski pada laga perdana anak-anak terlihat tertekan di babak pertama dengan terkenanya kartu merah dan gagalnya penalti yang didapat. Meski begitu para pemain semakin termotivasi dari kehilangan satu pemain dan bermain penuh semangat. Alhamdulillah bersyukur hari ini anak-anak bisa bermain walaupun sedikit tertekan di babak pertama ya karena penalti gagal, kartu merah ya. Tapi justru di kurang satu orang itu menimbulkan motivasi yang tinggi anak-anak tadi. Kita beri motivasi bahwa kurang pemain itu biasanya justru akan meningkatkan motivasi mereka. Alhamdulillah mereka bisa main dan lawan tidak bisa mengambil kesempatan itu. Itu saja yang bisa dapat dari soal pertanggungan dari pertama. Itu tadi ya, di main perdana itu justru bebannya tinggi di sana. Seorang sekutor penalti dia kurang tenang karena main pertama harus menang dan justru itu yang siap buat kesalahannya. Kartu merah kot? Kartu merah juga ini. Tadi memang sudah di introduksi yang bermain sabar karena sama-sama tim Malang ini biasanya karakter mainnya memang keras. Anak-anak memang kami sudah sabar. Ternyata justru yang kena kartu merah itu adalah anak yang paling pendiam di sini. Pengaruhnya adalah karena beberapa kejadian finali tadi, teman-temannya ada yang membantu wasit biar tenang, justru mempengaruhi. Akhirnya terpengaruh itu ya terjadi.